dan untuk yang paling utama ini sudah short kalau kita datang sendiri kan jadi habis komentar kita, kita sudah terima dengan senang hati, di tempat yang memang kita tuju, pagi-pagi tadi, dari Wai Tenung sampai ke Beker Dewa, Serengit ya serengit, walaupun sempat bertanya-tanya mungkin, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ganjat Panawah yang telah memberikan yang kasih tadi sambil kita lihat-lihat ke sana, ke sini sepanjang perubunannya sama teman saya, dan tidak ilmu yang sangat berbentang oke, pemirsa selamat pagi kesempatan pagi hari ini kedatangan tamu dari Wai Tenung ya, mertuanya Pak Edi adiknya Haji Abu ya, bareng sama mas siapa ini? Gunsei Gunsei oke, luar biasa mari kita jalan-jalan kita lihat keadaan buah kopi ya itu udah lempeng aja jalan-jalan dari tadi live streaming nah itu gak rata di depan situ ada kopi Arabica ya setelah kita pangkas kemarin rapi ini oke, disana ada tamu ya adiknya Haji Abu kita lihat ya oke, ini Arsad 5 tahun ini 5 tahun ini belum putih sama sekali ya? belum 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 iya ada yang sebut tunas gajah tapi saya sebut tunas raja iya oke, pemirsa nanti punya Pak Edi yang di buper akan dibuat lanjuran seperti ini nih contohnya kurang lebih seperti ini ini kopi komari dua sambungan empat batang sabang buah kayaknya nah ini gimana Pak? kebun ya? ya, kalau menurut saya sih untuk perbandingan ya patut kita contoh kita pindahkan nanti ilmunya sambil belajar karena kita juga pernah ada kata-kata cukup sebenarnya kurang terus ya kurang ilmu makanya banyak bertanya kepada Bang Hanjar ini semoga nantinya di WIWN juga dapat hasil yang memuaskan para petani di samping perawatan batang tanah dan juga pengaruh alam ya cuaca ekstrim harus kita bukan dihadang bukan di lawan tapi kita cari solusinya cari solusinya kita gandeng oke yang satu gesit pemirsa nah masih masih live streaming nah ini Pak itu kipli saudara ini ada setikan baru namanya zur kipri ya emang segini-gede ini bisa lebih gede lagi bentuk tanah ya oke guys ini menarik ya belum ada tempat kita zur kipri iya buahnya rada apa ini hijau ya hijau gelap terus gede dompolannya buahnya rata terus banyak kopi genapnya gak tunggal tekstur daun dia agak bergelombang ya buah mantap guys favorit ya ini lagi gereapnya ini sudah rambutin tahun depan dia kan aduh ini untuk wah ini asik atasnya bahan jadi arfasi ini kayak lengkor kekepun medit ya di daun tebal iya lebih banyak yang kok si wala wala ini coba kita hitung ya hitung secara manual lagi 12345 11 10 40 35 iya iya kali berapa lain 4 misalnya iya 0 dong jadi gimana bagi bagi kalau bagi andalan dia ini bagi ini bagi bagi gini dianggap keputus itu jadi enak lihat ini kebun muda kebun tua dimudahin mudahin nah kebun tua dimudahin jadi gini dia mudah terus banget setekan mudah batang batang tua ini kalau dia gini gun aduh ini lagi dia berapa ya saya 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 jaga bebas penyakit dia bebas apa ya bebas hama segala maja hama utama kutu tadi penggerak batang dibawa dari aprika itu ya pengaruh hijau pengaruh gimana pak wah udah banyak ini nah ini lupa di syuting di syuting ini baru tahun depan buah tahun depan saya enggak bisa bayangin ini bun ini kalau ini terlepas baru 12 7 4 5 6 7 8 9 10 19 13 cew gantung bayi bukan dari utama ini ini iya kalau kayak gini semua ya ada yang sampai 18 17 18 18 ini dombol dompol waduh ayo kita lihat ya 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 tunggu arabica itu bukan yang ini 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 kok kenapa ini cipto cipto ini banyak dimana ciliwa sini saya matain sini dia mudah mengeluarkan tunas baru terus bagus besar bisa panjang ini ya 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 gantung gak udah apa hmm tadi gak lama lagi nah Iya bun bun deh oleh situ nggak kamu inilah dulu panjang masa aktif gimana pertama panen bulan lima bulan enam lebih dulu dia kayak lokal iya melihat mereka punya ton depan ya ini masih muda ya Iya ini lagi turun tahun kemarin lagi lebat sekarang kita turun lagi ngikutin kuahnya tuh biasa ha ha Oh yang dimabar ya Enggak yang dia ini yang baru yang baru kamu potong itu tahun depan tidak boy kedepan bagus lagi baru rehab pulang oke teman saya cukup puasnya datang sini tidak sia-sia terbayarkan dengan hasil yang memang jatakan dengan sungguh-sungguh dengan niat lurus ya jadi hasilnya begini dia tidak tidak membohongi ya hasilnya itu sesuai dia kita bercabang-cabang buah ini udah goyang-goyang bercabangnya batang ini minta kutil boleh masak ya jadi buat teman-teman kenapa tidak mau mentonton ya gini-gini ini harusnya kita sharing gitu kan kalau bisa ya ini tadi kayak gini karena kopi kita juga ngaruh kalau bercabangnya kurang bagus Hai berapa tahun ini empat eh empat ini tahun depan juga udah kena juga dia masuk jadi kenapa tidak ada contohnya belum bagian bawahnya coba bagian bawah setting dulu merah-merah ya masih ada jadi cukup tidak ada ceritanya petani susah kalau begini ya enggak ya benar ya paling ya masa kerjalah jangan sampai telat apanya mukuk telat apa pas perawat terdahat batang ya sesuaikan sama waktu oke guys sekali lagi ya tuh kalau kita lihat tuh buahnya tuh bikin ah itu dia harus enggak lihat bagian ini nah bagian samping ini cukup menjanjikan ya Jadi kalau batang mungkin unggul kita ya ditenung ya tapi dahan putus kita disini kita lihat tidak ada ini ya mungkin kalau kita perhatikan tuh ya kemuk-kemuk ya ini suatu bukti sehat gitu jadi dalam itu nggak ada kropos ya kalau kita ambil contoh kayak gini misalnya kita patahkan ya dapat ngerak ah di dalam itu jadi kalau kita buat kita itu penyakitnya masalah yang utama itu jadi dahan itu sebenarnya sama dua mungkin begitu kita ngeranting ngipas kayak gini nggak kita bakar kita cepet sebelum dia naik lagi ke atas ke atas bikin goa lagi iya nah itu ya oke breh jadi abang suka-suka sampai dapat anjarin kita sangat kuas ya ini punya banyak kita lihat dengan mata kepala sendiri hasilnya dahan terutamanya saya saya benar-benar kopi ya manusia yang ada kutu resek ya kepalanya iya jadi apalagi kopi setahun karena dia ini dari kembang gading ya mata ketem ya tegan dogan setengah-setengah matang belum apa namanya pilih kambing ah ingat-ingat kambing Oke terus dua pertama Oke 9 bulan iya lama dia lama dari segala macam serangan penyakit Oke itu musim makanya buahnya yang kopong sebelah Iya ada yang enggak normal ada yang bolong-bolong kan karena kutu jadi karena kutu saya kira masuk juga ke buah dia iya pbko namanya pbko nah pengebor buah-buah iya iya bikin kau kayak gini gak ada dia tuh normal mungkin adalah yang kata buah kayak gini ya ini namanya kan eh mungkin kembang nggak jadi atau gimana bukan ini kan tapi yang penting kita tuh membahas masalah penyakit ya iya penyakit yang menggoroki apa ini ranting sama buah kopi itu pengaruh sama batang ada batang ano apa batang utama ini rangka ya ini dahan ini tunas gajah itu pengaruh kalau dia udah cacat di dalam buahnya juga nggak normal lagi konsumsi nutrisi untuk ke dahan ke buah ke mana ke daun itu terganggu guys gitu ya ngadat ya ngadat ya ngadat ya jadi tercekek nah guys ini kalau tadi ada kopi arsat arsat ada johendri apa apalagi johendri 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 ada ini lain lagi guys ini namanya perhatian ya perhatian dari kebun dari kebun dia ngambilnya nggak tahu namanya saya kasih nama perhatian kita lihat ini sama aja kemudian buat memang yang kita latin dahan dia dahannya agak mulus ya noknya kit gitu ya sehat karena kalau nggak sehat lihat daunnya rontok pasti siap ini kan nggak tapi berminyak-minyak sentuh sehat nggak usah anu apa perhatikan gitu ini buah pertama ya ketiga kedua ini kedua kedua ini yang ketiga ini atas yang ketiga bakalnya siap ya siap mengetas satu dibuat lagi pikiran saya ya Bu lagi dia berbuah eh buah berkembang ya jadi setelah kita pemetikan kopi pemangkasan pemirsa kita bersihkan ranting-ranting yang telah kita pangkas lalu kemudian kita bakar supaya hama-hama yang tinggal diranting tidak kembali ke atas dia langsung mati nah ini kemarin setelah panen pertama dan pemangkasan Oke pemirsa untuk videonya mungkin saya sampai disini terima kasih kunjungannya Oke sama-sama jam kerja saya kepotong ini dua jam kita juga udah aduh membalik anu penggangguin ya enggak papa datang ke sini sekarang udah nggak perasaan lagi ya enggak sebab kita kembangkan nanti gimana pendapatnya kebun ini saya kalau kita simpulkan yang paling penting sekali perawatannya ya perawatan dan kita namanya diperhatikan Oke kita lihat begitu musim kita lihat gitu serut kita lihat begitu dia sakit kalau lihat tanah di sini gimana Pak kalau tanah saya rasa walaupun dia begini kan unsur hara berbeda-beda ya Iya karena dipahayu sama tanah Dewai Tenung sama daerah itu mungkin haranya banyak apa gitu zatnya gitu ya itu bisa kita tambahkan lah pupuk nanti dilihat dari kembangan batang siasati ya misalnya paket ZA paket mutiara Korea ya oke untuk kurang hara di tempat masing-masing tapi tapi enggak perawatan dulu oke walaupun tanah yang subur kalau terawat tercuma-percuma aja diputus pula dia Iya itu ya dan untuk yang paling utama gitu ini besok ini kalau kita datang sendiri kan jadi habis komentar kita tentang masalah masalah kemarin tentunya yang kemarin kita kerjakan di tempat Pak Edi yang banyak kita buang tunas-tunas nah karena tujuannya supaya hasilnya seperti ini timbul tunas baru ya timbul tunas baru karena kemarin yang kita buang itu tanah tunas yang enggak sehat kita turunkan kita bakar dan tua yang udah produk iya produktif ya kita ganti dengan yang muda yang produktif terima kasih banyak ya Oke kita udah terima dengan senang hati di tempat yang memang kita tuju pagi-pagi tadi dari Wai Tenung sampai ke Beker Dewa seringgit ya seringgit walaupun sempat bertanya-tanya akhirnya kita sampai juga ya mungkin ucapkan terima kasih yang sebesarnya buat Ganjat Panowo yang telah memberikan edukasi tadi sambil kita lihat-lihat sana kesini sepanjang pergunanya sama teman saya dan tidak ilmu yang sangat bermanfaat oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di episode berikutnya Oke hehehe suka-suka